Assalamualaikum, halo kawan-kawan ketemu lagi sama Momoy selamat datang di channel Momoy Android Gamer Video kali ini spesial buat kawan-kawan penyuka game dengan cerita yang keren dan yang gak males baca ya Di segmen rekaman alias rekomendasi game Android kali ini kita akan membahas 10 game Android offline story based terbaik Dengan cerita keren versi Momoy Android Gamer Game-game di video ini ada yang visual novel, ada juga yang model punya banyak ending tergantung pilihan kita di dalam ceritanya Atau sekedar punya cerita yang mantep banget Udah siap? Kita gas ken yuk! Nomor 10 ada The Silent Age Berbagai macam hal di game ini mungkin akan bikin kalian bingung Tapi percayalah plot cerita akan terbuka seiring kalian mainin gamenya Yang ternyata punya gameplay yang cukup unik dengan banyak puzzle buat diselesaikan Inti utama ceritanya adalah tentang seorang petugas kebersihan yang ketemu sama orang tua Yang mengaku berasal dari masa depan dan cerita kalau masa depan itu udah ancur-ancuran Si orang tua ini sebelum meninggal meminta tolong petugas kebersihan yang kita mainkan itu Buat menemukan dirinya pas jaman masih muda dan menceritakan tentang mesin waktu yang digunakannya Game ini punya 2 chapter ya Chapter 1 bisa dimainin gratis Tapi chapter 2 kudu berbayar dan harganya lumayan yaitu 80 ribu rupiah Sebelum kita lanjutin videonya saya ingin mengingatkan supaya kawan-kawan mau membudayakan like sambil nonton video Tapi kalau gak suka videonya ya klik dislike aja gak apa-apa kok Tinggalkan komentar kalian, subscribe bagi yang belum dan nyalain loncengnya biar kalian selalu bisa mendapatkan update video terbaru dari channel ini Nah yuk kita lanjutin lagi videonya ya Di nomor 9 ada Old Man's Journey Demo Sebelum kita mulai bahas game ini, kawan-kawan harus tau yang kita bahas ini adalah yang versi demonya ya Buat yang full versionnya harganya 66 ribu rupiah Jujur saya belum pernah tamat main game ini Tapi dari sejauh yang saya mainin, ini game punya cerita yang emosional banget Kalian akan memainkan karakter seorang kakek yang sedang dalam perjalanan setelah mendapatkan sebuah surat yang kita gak dikasih tau apa isinya Tapi yang jelas surat itu bikin si kakek langsung bergegas buat melakukan perjalanan Di sepanjang jalan, kalian akan menghadapi puzzle yang kebanyakan tentang gimana kalian menyusun jalur supaya kakek bisa lanjut jalan lagi Dan di setiap akhir chapternya, kalian akan disukuhi kelas balik memori si kakek yang isinya tentang penyesalannya, kisah cintanya, kesedihannya, dan banyak hal lain Bikin baper deh game ini kawan-kawan Nomor 8 kita punya Jekyll and Hyde Visual Novel Detective Story Game Jujur aja saya belum pernah mainin game ini, tapi game ini disaranin sama temen saya Kata temen saya itu, ini game bukan cuma segedar game detektif aja loh Karena kasus yang dikuak di dalam gamenya itu ternyata punya cerita yang bisa bikin kalian tersentuh Temen saya gak mau bilang ceritanya gimana biar gak spoiler katanya Tapi yang jelas kalian bakalan memainkan sebuah game visual novel yang akan memberikan banyak ending tergantung pilihan mana yang kita pilih Dengan tema di kota London di abad ke-19, kalian akan menemukan suasana yang kelam dengan judut pandang seorang pengacara bernama Gabriel John Utterson tentang apa saja yang dilakukan oleh Mr. Hyde Game ini bisa kalian mainkan secara gratis dari awal sampai akhir, tapi butuh koneksi internet buat nonton iklan ya Kalau gak mau nonton iklan ya monggo dibeli aja gamenya Nomor 7, kita punya Lucy Dream Adventure Story Point and Click Game Di game ini kalian akan memainkan karakter seorang cewek bernama Lucy yang terjebak di dalam dunia mimpi Di dunia nyata, Lucy adalah seorang cewek lumpuh yang kemana-mana harus naik kursi roda Tapi di dunia mimpi, Lucy bisa berjalan bahkan sampai bisa terbang juga pakai sapu terbang gitu Awalnya Lucy seneng banget karena bisa jalan, tapi akhirnya dia menemukan kalau dunia mimpi gak seindah yang dia bayangkan Belum lagi dia menemukan fakta kalau sebenarnya ibunya itu sedang sekarat Dan cara untuk menyelamatkan si ibu adalah dengan berpetualang di dalam dunia mimpi itu Keren banget lah game ini kawan-kawan Dengan berbagai animasinya yang mantep dan terkesan creepy Kalian bakalan dibikin terlena sama alam mimpi itu Tapi di saat yang sama, kalian juga selalu sadar kalau ada sesuatu yang aneh sama alam mimpi itu Layak banget deh buat kalian cobain Nomor 6 ada Forgotten End Di game ini kalian akan memainkan karakter End yang merupakan seorang enforcer di sebuah dunia bernama The Forgotten Lands Tempat tinggalnya para Forgotlings Yang merupakan berbagai benda yang hilang di dunia nyata dan gak ditemukan sama pemiliknya kemudian terlupakan Kalian akan memainkan si End buat berpetualang di The Forgotten Lands itu Mengurusi berbagai Forgotlings, menyelesaikan berbagai puzzle yang cukup bikin mikir Dan kemudian kalian akan menemukan kalau The Forgotten Lands dibikin kacau sama Rebellion Banyak kisah menyentuh dan menyedihkan dari Forgotlings yang akan kalian temukan di game ini Plus plot cerita keseluruhan dari game ini juga emang udah bagus dari sononya Kalian bisa mainin game ini secara gratis buat fase awal gamenya Tapi buat full versionnya harganya 97 ribu rupiah ya Nomor 5 ada The Wolf Among Us Game ini mengambil cerita yang berdasarkan sebuah grafik novel berjudul Fables Yang bercerita tentang makhluk-makhluk dari fairy tale yang bersembunyi di dunia nyata Dengan karakter utamanya Big B-Wolf yang merupakan seorang werewolf Kalian akan berpetualang dan mengikuti penceritaannya Dan yap game ini boleh dibilang separuh game, separuh film Walaupun mungkin banyak filmnya gitu ya Nah si Big B-Wolf ini sebenernya adalah seorang sheriff di Fable Town Yang jadilah terbelakang tempat dalam gamenya Yang berusaha menguak misteri pembunuhan yang terjadi di sana Yang dibalut dengan nuansa noir drama gitu Walah opo menekuin noir drama Ya pokoknya yang kelam-kelam gitulah Keren banget loh game ini Total ada 5 episode Tapi kita bisa mainin episode 1 secara gratis Kalian bisa beli episode selanjutnya secara terpisah Yang masing-masing seharga 71 ribu rupiah Atau kalau mau beli 5 episode sekalian Dengan harga 199 ribu rupiah Lumayan mahal tapi worth it banget kok ini Di nomor 4 ada The Walking Dead A New Frontier Telltale sebagai developer game yang terkenal dengan game-game story based sinematiknya Emang udah bikin beberapa game dari serial The Walking Dead Tapi menurut saya pribadi Salah satu game The Walking Dead dari Telltale Dengan cerita yang paling memorable adalah The Walking Dead Season 3 A New Frontier ini ya Kalian akan memerangkan seorang cowok bernama Javier Yang pengen menemukan keluarganya lagi setelah terpisah karena serbuan zombie Si Javier ini kemudian ketemu sama Clementine Yang merupakan tokoh cewek kecil dari seri game The Walking Dead Season sebelumnya Yang sama-sama bikinan Telltale Nyambung deh tuh ceritanya di seri game yang ini Gameplaynya masih sama kayak game-game Telltale lain Dengan mekanisme kontrol yang sederhana Tapi bakalan mempengaruhi penceritaan kedepannya Jos banget lah pokok eh Chapter 1 bisa dimainkan secara gratis Tapi chapter-chapter berikutnya berbayar dengan harga 199 ribu rupiah untuk semua chapternya Nomor 3 ada Life is Strange Square Enix yang terkenal sebagai developer yang biasanya bikin game RPG Ternyata meluncurkan sebuah seri game story based yang keren banget dengan seri game Life is Strange-nya Dan di game yang kita bahas ini Kita akan memerankan karakter cewek bernama Max Coffield Yang punya kemampuan khusus untuk membalik waktu dalam durasi yang singkat Bakal ada banyak kejadian di gamenya yang memaksa Mbak Max buat memutar waktu Yang akan menentukan adegan berikutnya di masa kini dan masa depan Atau malah menentukan gimana jalan ceritanya ntar Episode 1 bisa dimainkan secara gratis Episode 2 berbayar dengan harga 15 ribu rupiah Sementara episode 3 sampai 5 harganya masing-masing 75 ribu rupiah Atau kalau kalian mau lebih ngirit langsung unlock semua episodenya aja dengan harga 159 ribu rupiah Di nomor 2 ada Batman The Telltale Series Sebagai fans beratnya Batman, game bikinan Telltale yang satu ini gak bisa saya lewatkan kawan-kawan Emang jujur aja saya belum namatin game ini karena emang belum sempet aja mainin Tapi dari chapter 1 aja udah kerasa keren banget kok Gimana si Batman berkutar dengan aksi gila yang dilakukan oleh Two-Face Belum lagi ada unsur politiknya juga yang membenturkan Bruce Wayne dengan Two-Face dalam ajang pemilihan wali kota Gotham Keren banget lah gimana Telltale membawakan game ini dengan penceritaan yang mantep Plus beberapa aksi keren Batman yang khas banget Ini game sih highly recommended buat kalian para penggemar Batman Total ada 5 episode di game ini dengan 1 episode yang bisa dimainkan secara gratis Sisa episodenya berbayar dengan harga 71 ribu rupiah per episode Atau kalian bisa beli season passnya dengan harga 199 ribu rupiah buat mengunlock semua episodenya Dan di nomer 1 ada Batman The Enemy Within Lagi-lagi masih tentang game story based dengan Batman sebagai karakter utamanya Konsepnya masih sama kayak game Batman bikinan Telltale yang udah kita bahas sebelumnya ya Hanya saja kali ini di game yang lagi kita bahas ini si Batman berhadapan sama The Riddler Kalian yang fansnya Batman pasti langsung bisa nebak dong Gimana si Batman bakalan dibikin puyang dengan teka-tekinya The Riddler Padahal teka-teki The Riddler itu cuma kayak pembuka sebuah kejahatan yang lebih besar yang dirancang sama Joker loh Kayak game sebelumnya total ada 5 episode buat dimainkan dengan episode 1 yang bisa dimainkan gratisan Sisanya berbayar dengan harga 71 ribu rupiah per episode Atau kalau kalian mau borongan langsung unlock semuanya harganya 199 ribu rupiah ya Baiklah itu dia tadi 10 game Android offline story based terbaik Dengan cerita terkeren versi Momoi Android Gamer Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton Sampai jumpa lagi di video-video yang berikutnya Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara di like, komen, share, dan di subscribe Wassalamualaikum Momoi Android Gamer Portalnya para penggemar game Android Terima kasih telah menonton